Di poin selanjutnya hukum ziarah kubur bagi wanita. Nah ini yang kita beratkan ya. Kenapa saya tadi percepat itu? Karena saya ingin mendatangkan sebuah poin di sini. Ini yang kena poin nomor dua di buku kita yang sebelumnya kita bahas termasuk pelanggaran wanita adalah mereka ziarah kubur ya. Apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah di sini penulis coba mengangkat pendapat-pendapat ulama tentang bagaimana ibu-ibu kalau ziarah kubur. Nah beliau mengatakan pendapat pertama di halaman 35-nya ya. Makruh artinya kalau ibu gak ziarah lebih berpahala ya. Lalu bagaimana kalau kerabat saya sudah meninggal ibu doakan dari rumah. Ibu sedekahkan di kotak amal sumbang ke yayasan atas namanya dia. Haji dan umrohkan buat dia gitu ya. Kalau ziarah kuburnya secara khusus ini pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Ini pendapat-pendapat ulama ya. Nantikan kita baca pendapat-pendapat seluruhnya. Kemudian dikatakan tapi tidak sampai kepada haram. Seperti diterangkan dalilnya oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam serahatu riwayat darinya. Pendapat ini diikuti juga oleh kebanyakan ulama syafi'iyah. Madhab syafi'i dan juga hanafiyah. Ya ulama-ulama madhab hanafi. Mereka berdalil dengan hadith Ummu Atiyah radiyallahu anha. Ia mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah namun larangan itu tidak ditekankan kepada kami. Hadith Riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Ahmad. Ada putnot nomor 24 di bawah itu ya. Jadi pendapat pertama mengatakan makruh. Makruh itu apa definisinya? Kalau ibu kerjakan tidak berdosa, ibu tinggalkan berpahala. Justru kalau tidak dikerjakan berpahala. Pendapat kedua mubah. Mubah artinya definisinya dikerjakan tidak berdosa atau tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mubah. Mirip hukumnya seperti mandi, makan, minum, tidur, olahraga. Itu hukum asalnya kan mubah. Hukum asalnya mubah. Seperti itu mubah. Tidak makruh kata di sini pendapatnya. Pendapat ini kebanyakan ulama' Hanafiyah. Ulama' Hanafiyah ini dan juga Malikiyah. Ini ulama' Hanafiyah sekarang kalau madhab Hanafiyah ini kebanyakan di Turki, di Pakistan, di India ini madhab Hanafiyah. Kalau ulama' Malikiyah umumnya Imam Malik madhabnya diterapkan di Afrika. Nah pendapat-pendapat mereka mengatakan mubah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya sebagai berikut. Sabda Nabi SAW kuntuna haitukuman ziaratu kubur fazruha. Aku dahulu melarang kalian ziarat kubur di Mekah maka sekarang ziarailah kuburan tersebut. Di sini ada hadis yang tadi sudah kita sebutkan riwayat muslim ya. Di bawahnya dikatakan khitab atau objek yang diajak bicara pada hadis di atas adalah umum bagi laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya pendapat kedua boleh karena laki-laki perempuan boleh ziarat kubur. Hadis Aisyah RA diriwayatkan Ibn Abi Mulaika. Ia mengatakan ketika Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal di daerah Al-Hubshi. Itu ada kuntun nomor 26 di bawah ya. Suatu tempat sejauh 12 mil dari Mekah. Dikenal dengan daerah Hubshi. Ia dibawa ke Mekah dan dikuburkan di sana. Ketika Aisyah RA tiba maka ia mendatangi kuburan saudara laki-lakinya yakni Abdurrahman. Ini diriwayatkan oleh Tirmidi dan disohehkan oleh Syahal Bani. Maksudnya pendapat kedua berdalil mubah laki-laki perempuan boleh ziarat kubur. Ternyata maksudnya perempuan karena Aisyah pernah menziarai kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman. Kemudian juga berdalil pendapat tentang membolehkannya adalah hadis Aisyah RA. Beliau berkata apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah. Maksudnya kalau kebetulan lewati kuburan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah mengatakan Ucapkanlah kesejahteraan atas penghuni negeri atau kuburan kaum mu'minin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan orang-orang yang kemudian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Asalnya disini Nabi SAW seakan-akan mengajarkan Aisyah untuk baca doa ziarat kubur. Selanjutnya juga itu ada putra nomor 28 di bawahnya hadis riwayat muslim dan Ahmad. Dalil selanjutnya juga tentang masalah mubahnya wanita ziarat kubur. Hadis Anas ibn Malik RA yang berkata Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Lalu kata Nabi SAW, Ittaqillah wa sbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis ini riwayatkan oleh Bukhari. Pendapat ketiga, tadi pendapat terutama makruh. Pendapat kedua mubah. Pendapat ketiga adalah hukumnya haram. Gak boleh sama sekali perempuan ziarat kubur. Ini pendapat Malikiyah, Syafiyah, dan Hanafiyah. Dan satu riwayat Ahmad. Pendapat ini dipegang juga oleh banyak ahli ilmu. Dalil mereka tentang wanita tidak boleh sama sekali ziarat kubur adalah hadis Abu Hurairah RA di mana Nabi SAW melaknat wanita-wanita penziara kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, di sini kalau kita kembali ke buku induk kita ya, yang sedang kita bedah. Ya, tadi di kita baca, itu sebenarnya penulis mengangkat dalil ini. Ya, bisa dilihat kembali ya. Tadi di poin nomor dua, di halaman empat ya, di buku kita yang pertama. Di situ kan ditulis, La'anallahul zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat kaum wanita yang banyak berziara kubur. Nah, penulis di situ mengangkat pendapat yang ketiga, Bu. Ya, berarti wanita tidak boleh ziarat kubur. Kalau kita kembali kepada buku yang kita sedang bahas ini, Sheikh Jibrin, itu beliau mengatakan perempuan secara mutlak tidak boleh ziarat kubur. Nanti dijelaskan alasannya apa ya. Yang jelas ini pendapat gitu ya. Maka pendapat yang melarang ibu tidak boleh ziarat kubur sama sekali ya. Jadi caranya tinggal doakan dari rumah, Tadi saya bilang sedekah ya. Kemudian apa namanya, Umur dan haji. Tapi untuk datang ke kuburan ziarah khusus, Pendapat ini mengatakan tidak boleh. Ini pendapat juga banyak ulama. Tadi disebutkan, Pendapat-pendapat ini dipegangi oleh Ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiiyah, Dan juga satu riwayat tentang Imam Ahmad. Beranjak daripada hadith tadi yang baru kita bacakan, Nabi SAW melaknat, Maksudnya mendoakan, Supaya diangkat berkah hidupnya wanita-wanita yang ziarah kubur. Dalam terjemahan lain, Banyak menziarai kubur ya. Itu cukup banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama, Karena wanita itu dominan perasaan. Kalau dia ziarah kubur umum, Kayak misalnya dia lewat kuburan, Ibu lagi lewat pakai mobil, Mungkin tidak terlalu terenyum dengan perasaan. Tapi kalau dia ziarah kuburan anaknya, Dia ziarah kuburan suaminya, Dia ziarah kuburan misalnya kakaknya atau adiknya, Dia sayang gitu kan. Bisa ternyum, bisa berbahaya. Buat dia gitu. Efeknya justru berbahaya. Maka dikhawatirkan malah, Kena terbawa perasaan, Malah lebih jauh daripada, Atau bisa jauh dari syariat Allah SWT. Sebab itulah sebabnya kenarapan Nabi, Melaknat di sini ya. Kemudian dari yang kedua, Diangkat oleh pendapat yang mengatakan tidak boleh, Hadith Ibn Abbas, Radio Allah Nuhmah, Disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW, Melaknat wanita peziarah kubur. Ada putan nomor 31, Di bawah diriwetkan Ahmad dan juga Abu Daud. Pendapat terakhir ini tentang diharamkannya wanita ziarah kubur, Dipegang oleh Syekh Islam Ibn Uthimei, Dan muridnya Ibn Qayyim, Rahimahumullah. Dipilih juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah, Imam Nawawi yang masyur dalam madhab syafi'i, Pemilik kitab Arba'in Nawawi, Riyadul Salihin, Majmu' Nawawi. Dalam kitab majmu'nya, Majmu' ini adalah, Buku fikhinya madhab syafi'i yang jadi rujukan. Dan Syekh Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, Juga memilih masalah ini. Dikatakan pula, Oleh pengarang, Awnul Ma'bud, Syarah Sunnah Nabi Daud, Menukil pendapat Al-Aini. Difatuakan juga oleh mufti negeri Saudi, Pada zamannya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Rahimahullah. Difatuakan juga oleh komisi, Tetap fatwa kerajaan Saudi Arabia, Nomor 2927, Tanggal 8 bulan 4 tahun 1400 Hijriah. Jadi fatwa ini keluar, Kurang lebih 45 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu bahkan. Kita sudah masuk, Muharram sekarang ya, Kita sudah masuk 1446 Hijriah. Pendapat inilah yang kuat insyaAllah. Di sini disimpulkan juga oleh penulis. Pendapat ini justru dikuatkan oleh penulis lagi. Diskusi tentang dalil-dalil yang digunakan oleh mereka memperbolehkan wanita berziarah kubur. Jadi pendapat yang ketiga, yang melarang ziarah kubur, Coba menjawab pendapat yang memubahkan. Jadi kan ada pendapat itu juga memubahkan ya. Nah pendapat ketiga yang melarang ini, Menjawab. Ini jawaban-jawabannya. Nanti ibu cerna saja. Yang pertama, Perkataan Ummu Atiyah, kan dalil pertama tadi yang memubahkan ziarah kubur bagi wanita, berpegang pada hadith Ummu Atiyah, Ummu Atiyah mengatakan, Namun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Kami dilarang ziarah kubur, Di situ ada hadithnya ya, Di halaman sebelumnya. Di halaman 36, Kita kan sekarang halaman 40 kan. Mereka berdaripan hadith Ummu Atiyah, Berkata, Kami dilarang mengikuti jenazah, Berarti ziarah kubur di situ ya, Kena ngantar jenazahnya ya, Namun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Pendapat yang melarang mengatakan, Perkataan Ummu Atiyah, Namun larangan itu tidak ditekankan atas kami, Maksudnya larangan tidak ditekankan, Tetapi tidak menghilangkan keharamannya. Dan terkadang, Ini hanya sangkahan Ummu Atiyah saja ya, Maksudnya, Prasangka Ummu Atiyah, Radiallahu anha, Seakan-akan, Ini sebenarnya kami dilarang ziarah ikuti jenazah, Tapi tidak ditekankan buat kami. Makna tidak ditekankan di sini, Kata pendapat nomor 3, Ini adalah ishtihad beliau. Beliau mengatakan, Karena Nabi bukan mengatakan itu, Dia cuma bilang, Kami dilarang ikuti jenazah, Tapi kami tidak ditekankan, Maksudnya tidak dilarang secara mutlak haram, Menurut Ummu Atiyah. Maka pendapat ketiga mengatakan, Ini adalah sangkahan Ummu Atiyah saja. Bahwa larangan itu bukan haram, Tetapi letak argumentasi adalah, Pada sabda Nabi SAW, Bukan pada sangkahan yang lain. Nah tadi sabda Nabi apa? Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, Itu sabda Nabi. Tidak bisa dipertemukan antara sabda Nabi dengan, Sangkah hanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah seorang sahabat Nabi, Melarangkan gitu. Yang kedua, Ada pun hadith Buraita RA, Bunyi hadith ditujukan kepada kaum laki-laki, Tidak termasuk para wanita. Hadith tentang, Di Mekah kami melarang, Dulu waktu di Mekah aku melarang kalian ziarah kubur, Maka sekarang ziarailah, Karena itu akan memiliki akhirat. Kata pendapat ketiga ini, Ini untuk kaum laki-laki, Bukan untuk kaum wanita. Karena kalau umum untuk laki-laki sama perempuan, Tidak perlu Nabi ucapkan hadith tadi, Allah melaknat, Para penziara kubur dari kaum wanita. Yang ketiga, Mengenai hadith Aisyah RA, Yang menziarai kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Tadi kan ada riwayat, Aisyah menziarai kuburan saudaranya Abdurrahman, Yang meninggal di Hubsi. Maka dijauh oleh pendapat ketiga, Mengenai hadith Aisyah RA, Yang menziarai kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar RA, Yang terperihara, Menurut Ibn Taymi adalah hadith Tirmidhi, Aisyah datang ke Mekah untuk naik haji. Waktu itu bukan Aisyah khusus ziarai kuburannya Abdurrahman, Aisyah lagi pergi haji. Lalu dalam perjalanan meluju Mekah, Ia melewati kuburan saudaranya. Lalu ia berdiri di kuburannya, Dan ini tidak mengapa, Kebetulan lewat, Bukan sengaja ziarah. Seperti Ibu misalnya lagi keluar naik mobil, Lewat kuburan pemakaman, Ibu langsung ucapin salam dengan dia ziarah kubur, Tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud larangannya menurut pendapat nomor tiga ini, Ibu sekarang sengaja masuk ke kuburan, Datang, Disitu mendoakan, Itu yang dilarang pendapatnya. Tapi kalau kebetulan lewat, Seperti kasus Aisyah RA, Ini adalah lewat, Dia sekedar lewat, Tujuannya bukan ziarah kubur, Tujuannya untuk haji. Namun lewat kuburan saudaranya, Maka beliau menziarainya. Kemudian seterusnya nomor empat, Ada pun hadith Anas, Maka sabda Nabi SAW, Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, Kepada wanita yang, Yang sedang dikuburan. Kan tadi ada riwayat itu ya, Ittakillah wasbiri, Bertakwalah kepada Allah, Nabi bilang kepada wanita itu, Dan bersabarlah. Kata pendapat nomor tiga, Menunjukkan larangan ziarah, Kerana Nabi SAW, Tidak menetapkan bolehnya ziarah kepada wanita itu. Malahan beliau menyuruhnya, Untuk bertakwa kepada Allah SWT, Yaitu melakukan perintahnya, Dan menjauhi larangannya. Itu bukan jadi dalil, Kalau Nabi membolehkan perempuan itu, Ziarah kubur. Seandainya selama hidupnya, Seorang wanita muslimah, Tidak ziarah kubur, Maka ia tidak akan diingkar, Oleh mereka yang membolehkan wanita ziarah kubur. Artinya, Pendapat nomor tiga juga mengatakan, Kalau ada wanita seumur hidupnya, Tidak pernah ziarah kubur, Maka pastikan pendapat kedua yang membolehkan, Yang memubahkan, Tidak akan menghardik, Oh perempuan itu berdosa misalnya. Tidak akan mereka bilang itu. Yang membolehkan pun tidak akan mengatakan itu. Karena mereka cuma membolehkan saja. Dan seandainya tujuan ziarah kubur adalah, Untuk mendoakan seorang mayit, Dan meminta rahmat kepada Allah untuknya, Maka tujuan itu dapat terlaksana dari tempat manapun, Tidak usah mendatangi kuburannya. Nah ini, Yang digarisbawahi tentang masalah, Wanita tidak boleh ziarah kubur. Allah wa'alam. Jadi kalau kita baca dari buku-buku kita ini, Dua buku ini, Dua-duanya cenderung kepada pendapat yang ketiga. Jadi sebaiknya ibu tidak menziarah kubur, Kecuali kalau hanya kebetulan lewat. Nah, secara itulah. Tapi kalau laki-laki anjurkan, Tekankan pada suami, Pada ayah, Pada anak laki-laki, Pada saudara, Mereka ziarah kubur. Laki-laki. Nah tadi saya bilang, Di antara hikmahnya juga, Sebagian ulama mengatakan, Karena perempuan lebih dominan dengan perasaan. Nanti malah lebih terhanyut dalam masalah itu kan. Misalnya ibu tiba-tiba ada anak yang meninggal. Ibu lihat lagi kuburan anaknya, Ingat lagi. Kan gitu. Jadi panjang lagi. Padahal sebenarnya tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Ini di awal buku ini juga dijelaskan tentang takzir. Takzir itu hanya tiga hari saja. Dan itu untuk mendengarkan beban fikiran si keluarga ma'id. Jadi hanya itu saya tujuan. Setelah tiga hari sudah tidak perlu orang berlama-lama. Dan Nabi SAW melarang wanita untuk berlebihan dalam kesedihan lebih dari tiga hari. Kalau ada kematian. Kecuali kalau meninggal suaminya barulah dia berehdat. Ehdat itu dia kayak mengurung diri di rumah empat bulan, Sepuluh hari. Itu baru boleh. Tapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Itu bisa teman-teman lihat supaya lebih jelas apa yang saya bahasakan ini. Bisa dilihat di halaman enam. Di buku yang warna biru. Coba buka ya. Halaman enamnya. Itu ada hadithnya. La yahillu limraatin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fauka thalathin illa ala zawjin arba'at ashrin wa ashrat. Tidak halal. Berarti hukumnya haram ya. Bagi wanita yang beriman kepada Allah hari akhir bahwa ia berkabung melebihi tiga hari. Maksimal tiga hari. Sudi-sudi berlebihan tidak boleh. Sampai-sampai berlarut-larut sekian bulan, sekian tahun itu tidak boleh. Bahwa ia berkabung melebihi tiga hari. Dia tidak boleh. Kecuali bagi istri si Mayyid. Maksudnya suaminya meninggal. Maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Maksudnya tetap di rumahnya tidak boleh. Keluar rumah sampai empat bulan sepuluh hari baru boleh interaksi. Di antaranya kalau dia mau menikah lagi misalnya atau dia mau aktivitas. Itu selama empat bulan sepuluh hari. Sebelumnya tidak boleh. Berarti kan disini tidak boleh lebih dari tiga hari. Baik bagaimana sebagai penutup. Bagaimana caranya saya menghibur diri saya. Tentu buku ini tidak bisa kita baca semua ya. Ini masalah lanjutan bab-babnya. Nanti bisa ibu dan bapak sekian baca sendiri di rumah. Tapi yang kita titip beratkan tentang masalah pelanggaran wanita dalam ziarah kubur. Itu kan bahasan kita ya. Jadi kita sukum sampai situ. Nah bagaimana caranya menghibur diri kita dengan orang yang sudah terlanjur meninggal. Kita perlu garis bawahi. Islam memberikan gambaran kepada kita dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jiwa pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Berarti mati itu sebuah pintu bapak ibu sekalian untuk menuju kepada akhirat. Tidak bisa tanpa mati. Dan kita sebagai seorang muslim kita sangat yakin ada hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan semua. Kita akan bertemu dengan siapapun yang sudah meninggal. Jadi anak yang meninggal, suami, istri, teman. Ini hanya sementara. Kita akan bertemu dengan mereka. Yang penting yang dikisah bawah adalah tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Kalau iman sama amal soleh sama, maka akan ketemu di surga. Kalau lain tiketnya, dia kufur, kemaksiatan, maka akan ke neraka. Ini baru pisah. Jadi mati itu tidak harus membuat kita bersedih-sedih. Berlama-lama. Kita hanya tinggal bagaimana menunggu waktu masing-masing. Mungkin yang dulu suami, mungkin yang dulu istri, mungkin yang dulu anak, mungkin yang dulu orang tua. Tapi kita akan ketemu nanti. Kita tidak akan berpisah. Jadi ini bukan berpisah selama-lamanya. Kalau pisah selama-lamanya mungkin wajar orang berlarut-larut dalam kesedihan. Ini tidak. Bahwa pintu sebuah pintu yang harus dilalui oleh semua orang untuk menuju kepada kehidupan yang abadi nanti. Dan tidak ada lagi kematian yang kedua setelah kematian yang pertama. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran. Mereka tidak rasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saya. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan. Nanti kalau ahli surga surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka akan didatangkan oleh sosok. Malaikat akan mendatangkan satu sosok mirip dengan domba. Lalu malaikat mengatakan, wahai penghuni surga. Maka semua mata penghuni surga menuju ke malaikat dan domba itu. Dan dipanggil wahai penghuni neraka. Maka semua penghuni neraka akan menuju ke malaikat dan domba itu. Lalu malaikat akan mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Mereka semua serentak mengatakan, kita semua akan menjawab. Di surga atau di neraka? Iya, kami mengenal itu adalah maut. Itu adalah kematian. Maka Allah mengizinkan malaikat itu menyembelih domba tersebut. Artinya tidak ada lagi kematian setelah itu. Lalu malaikat itu mengatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga. Kekallah dalam kenikmatan selamanya. Maka mereka bertambah gembira. Dan wahai ahli neraka, kekallah di neraka dengan siksal. Maka mereka akan makin menyesal. Jadi tidak ada kematian lagi. Cuma satu kali saja. Oleh karena itu tidak perlu berlarut-larut dalam masalah kematian. Cuma tinggal bagaimana kita ambil belajaran. Mumpung Allah masih kasih umur, kita memperbanyak amal salih. Allahuakbar.